Halo semuanya, ketemu lagi Oke, di judul dan di awal video ya pasti teman-teman udah langsung tau lah ya Gue mau unboxing handphone apa Ini adalah smartphone terbarunya dari Xiaomi Ini akan menjadi temannya si Poco M3 Karena ya, gue yakin teman-teman juga pasti udah pada tau lah Redmi 9T atau Redmi 9T punya spek yang mirip banget sama Poco M3 Nih, ini aslinya warna kuning Cuma udah gue kasih skin warna pink buat anak gue pake Tapi anak gue sampe sekarang masih belum mau pake Sebelumnya, sorry dulu kalo suara gue agak-agak bindeng Soalnya ya kalo teman-teman tau atau ngikutin Instagram gue juga Rumah gue abis kebanjiran dan udah surut abis beberes juga Dan hari ini, ini langsung syuting Tadi sore udah beberes dan sekarang harus disirahat Tapi karena besok itu atau hari ini pas video tayang Si Redmi 9T ini sudah dirilis secara resmi dan harganya itu cuma beda sedikit sama Poco M3 Gue bisa bilang di awal, kalo teman-teman Poco M3 ini ga kebagian Ya, ini bisa jadi alternatif Malah lebih enak yang ini kalo menurut gue pribadi Karena dia punya kamera belakang, dia tuh ada lensa ultra wide Oke, unit yang gue terima ini adalah unit resmi Indonesia Yang mana seperti biasa ada Xiaomi kami buat Indonesia Di sebelah kiri seperti ini Di sebelah kanan juga sama Di depan, atas, bawah Dan di baliknya ada key point sellingnya 48MP juga Baterai juga 6000, Snapdragon 662 juga sama kan Dan layarnya 6,53 inci Full HD+, Dot Drop Display Dan dual speaker juga Dan warna yang gue terima ini Carbon Grey 6GB RAM-nya Sama internal storage-nya 128GB Langsung aja kita buka ya Oke, dibaliknya ga ada apa-apa lagi Kita dapet kartu ucapan Seperti biasa dari Om Alvin C Designed by Redmi Dan isi dalamnya ada SIM card ejector Terus ada softcase Pening, panduan pengguna sama kartu garansi Oke, kayak gini aja ya polosan Ga ada motif gimana-gimananya Ini dia handphonenya ntar dulu Gue juga ga tau nih warna grey-nya Kayaknya warna hitam sih harusnya ya Terus ini juga Type-C sudah Dan ini kepala charger yang kita dikasih Outputnya adalah 22,5W Ya, lagi-lagi sama Kayak si Poco M3 Dan dia juga kecepatan nge-charge-nya 18W sih Ini dia handphonenya tuh Key point sellingnya sama Di bagian depan dan di belakangnya Wow Ini kalo ga salah ada 3 warna kan ya Yang dimasukin ke Indonesia ya Hitam, hijau, sama birunya Ini hitamnya keren sih Oh, dan selama ini gue liat logo Redmi-nya Yang gede banget ini Kirain bukan embosan Ternyata beneran embosan guys Tuh gini Oke, jadi seperti ini ya Detail, looks Bagian belakangnya Redmi 9T Warna hitamnya gue suka sih Serius Dan ini juga masih keliatan Bisa nempel bekas sidik jari Banget ya Tuh Untuk modul kameranya Pasaran Ada di kiri atas Bedanya lagi Kalo Redmi 9T Balik lagi ya Karena dia ada lensa ultrawide Jadi Modul kamera belakangnya itu ada 4 Beda sama Poco M3 Yang cuma ada 3 aja Terus kalo misalkan kita bandingin bodinya Ini beneran deh Sama persis Gue juga kan udah bikin video team casingnya Buat Poco M3 ya Dan ini emang feels dipegangnya tuh Lebarnya sama-sama aja Terus kalo mau ngeliat Ininya Bagian bodi-bodinya nih Sebelah atas juga tuh Sama persis Sebelah kanannya juga Tombol volume sama Fingerprintnya juga Sama persis Terus bagian bawahnya juga tuh Sama persis lagi Dan sebelah kiri ini ya Sim card Dan isinya juga sama kok Tadi udah gue coba Apa namanya 3 slot sim card Jadi bisa 2 nano Plus 1 micro SD Bener-bener Pure yang bikin beda Yang Ya maksudnya Yang ngebedain adalah Bagian back covernya Materialnya sih Sama-sama aja Dari plastik ya Polikarbonat Cuma disini gue ngeliatnya Kalo Redmi tuh Lebih kalem Lebih nyantai Gitu loh Sedangkan kalo yang Poco Gue tuh ngeliatnya Lebih caper Ini karena gue udah Tutupin aja logo Poconya disini ya Walau aslinya nih kalo yang hitam kuning Emang keren Lebih anak muda banget Gue ngeliatnya kalo yang si Poco M3 ini Sedangkan kalo yang Redmi ini Lebih anak muda juga Cuma Sudah berpikiran Agak dewasa Terus kalo diperhatiin lagi Sekarang bagian layarnya Ini mumpung belum gue nyalain Ini tuh sama-sama Dapet anti gores bawaan Dan bentuknya juga sama tuh ya Anti goresnya Terus liat yang disebelah sininya nih Nih tuh Ada cowakan dikit ya Dari anti goresnya tuh Untuk yang Redmi 9T Dan untuk yang Poco M3 juga Sama tuh Ada cowakan dikit juga ya Udah lah guys Ini bener-bener sama Jadi kalo temen-temen punya Poco M3 Atau punya Redmi 9T Kalo nyari anti goresnya Ini sama-sama aja Keduanya bisa Saling dipasang Di satu sama lain ya Oke Sekarang gue nyalain dulu nih Dan kita liat dalemannya Kayak gimana ya Oke Jadi tampilan utamanya Kayak gini guys Gue suka nih Ngeliat wallpaper bawaannya ya Pertama-tama tuh langsung begini Notchnya tuh kayak begini ya Teardrop Modelannya sama Persis lagi Kayak si Poco M3 Terus sebelum lanjut lagi Kita liat dulu Untuk sistem update-nya Ini udah MiUI 12.0.2 Stable dan Oke Nggak ada lagi Dia Android-nya Masih Android 10 Belum yang Android 11 Terus Habis ini Ngecek AIDA ya Oke Nah ini tadi udah gue install AIDA Kita tuh dapet RAM-nya kan yang 6GB Sisanya ini masih 3GB Terus internal storage-nya Masih sisa banyak nih Masih ada 100GB lebih ya guys Terus lanjut lagi Ini CPU-nya yang kebaca Masih Snapdragon 460 ya Kayaknya masih belum update nih Di Redmi 9T si AIDA 64-nya Layarnya bener Full HD Plus GPU-nya pakainya Adreno 610 Terus layarnya 5,69 inci juga oke Terus ini baterainya juga aman ya Kebacanya juga 6000 mAh Terus kameranya Nah ini AIDA tuh emang suka begini sih guys Dia ngebaca kamera belakangnya itu 12MP Tapi kamera depannya bener 8MP Lanjut lagi Gue juga tadi udah menginstall Antutu ya Dan dapet skornya itu 189 ribuan Nah kalau si Poco M3 ini 186 ribuan Jadi ya beda-beda tipis Tapi ya ini prosesornya sama Snapdragon 662 Udah lah RAM sama internal storage-nya juga sama Sama yang Poco gue punya ya Oke lanjut lagi sekarang Nih lihat yang sensor box Harusnya juga mirip-mirip Kayak si Poco M3-nya Jadi dia nggak ada temperature sensor Sama pressure sensor aja Untuk gyroskopnya Kita lihat hardware info Ya non wake up Ini sensor gyroskopnya tuh Software juga sama kayak si Poco M3 ini Ya at least tetep ada lah Jadi kalau temen-temen mainin PUBG Dia masih bisa pakai Buat nge-aimingnya Cuma memang agak-agak lelet sih Cuma ya ya wish lah Sesuai harganya ya guys Ini PUBG Kita lihat Grafik minimalnya Harusnya sama juga Kayak si Poco M3 Cuma ya daripada penasaran Bentar Kita mulai dulu ya Oke udah di lobby-nya guys Ini speakernya Bener-bener Dualnya tuh Sama aja kayak si Poco M3 Buat gue yang udah Lumayan lama ya Pakai si Poco M3 ini Apal kok gue Karakter suaranya tuh Dari Handphone ini Sama Sama kayak si Poco M3 Beneran sama Oke settingan grafiknya Kita lihat Nih gue kecilin aja dulu Nah Ya smoothnya di medium Secara default Smoothnya mentok di high Kalau balance Mentok di medium HD Ke kanan Ya gak bisa Udah gitu aja Nunjukin ya Uang sama aja lah Abis ini Kita ke kameranya Nah ini Yang paling Enak dibahas ya Sebenernya ya Kita taruh objeknya Apa yang ini Si Poco-nya aja deh Yang bener-bener Menjadi pembeda adalah Tuh Ada ultra wide-nya Guys Ini lensa utama Ultra wide Ini tangan gue belang amat Keliatan ya Nah terus ini lensa Dua kalinya Dua kali zoom ini Ini ya digital sih Terus untuk setting-settingan videonya Sama aja sih semuanya 1080p 30fps Mentoknya Untuk kamera belakang Kamera depan Sama aja juga Tuh 1080p 30fps Dan mode-mode lainnya Sama juga kok Kayak si Poco M3 Langsung aja Ke contoh foto Dan videonya ächsir Tepan Sama aja Tepan 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 Mantap Sama aja selamat menikmati 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 selamat menikmati